Intro Oke, halo teman-teman dari Rencanamu Perkenalkan nama saya Dito Prabowo Widikdo Saya saat ini Digital Banking Product and Strategy dari Maybank Indonesia Menurut saya perencanaan keuangan itu sangat penting ya Tidak hanya dalam usia saya saat ini Tapi sebetulnya perencanaan keuangan itu harus kita mulai sejak dini Itu kita harus mulai dari usia muda, sangat muda Kalau perlu ketika kita pertama kali bekerja, ketika kita sudah punya penghasilan Itu adalah saatnya kita sudah merencanakan keuangan kita Baik untuk pengeluaran kita, untuk pemasukan Bahkan untuk yang paling penting adalah bagaimana kita berinvestasi Untuk menyiapkan tujuan-tujuan kita di masa yang akan datang Kalau dalam perencanaan keuangan sebenarnya bukan seberapa besar kita Menginvestasikan dana kita Tapi seberapa cepat dan seberapa dini kita memulai perencanaan keuangan itu Seberapa cepat kita memulai investasi sejak dini Kalau dari pengalaman pribadi sebenarnya saya itu nikah muda Jadi kalau mungkin dari generasi yang sekarang Kalau nikah itu di umur 30-28 Saya itu nikah di umur 24 Jadi ya terus terang mungkin karena kepepet mau nikah Banyak keperluannya harus mikirin Oke nanti mertua minta nanya Wah rumah kamu nanti mau dimana Nah akhirnya kita jadi kepaksa untuk merencanakan keuangan Tapi sebenarnya untuk membuat itu Kita dari awal kerja itu sudah lebih baik kalau kita sudah merencanakan Yang paling simpel kalau kita merencanakan nikah ya Pernikahnya sendiri terus kemudian nanti rumahnya seperti apa KPRnya harus dipersiapkan semuanya Menurut saya untuk percayaan keuangan Nomor satu yang harus diset itu adalah targetnya apa Misalnya untuk generasi saat ini yang paling susah Kalau kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa punya rumah Mungkin itu paling susah Tapi sebetulnya yang kita harus lakukan adalah kita bagi dua misalnya untuk kerumahan Yaitu yang pertama kita menyiapkan uang mukanya dulu Uang mukanya seperti apa Selanjutnya bagaimana kita bisa mencicil rumahnya Hal yang paling mudah sebenarnya adalah uang mukanya Uang muka berarti kita harus tahu bahwa berapa besar yang harus kita tabung di awal Berapa besar yang harus kita tabung setiap bulan Yang paling dasar waktu itu saya yang kepikiran adalah Saya ingin punya rumah di usia muda Jadi pada saat saya menikah saya sudah punya rumah sendiri Itu yang pertama kali saya pikirkan Jadi saya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang mukanya Karena itu yang paling berat Menabung itu yang paling susah saat ini Sebenarnya ada banyak beberapa instrumen keuangan yang bisa kita pakai Yang paling dasar sebetulnya misalnya kita membuka tabungan berjangka Saat ini pun saya masih melakukannya Salah satunya kalau di Mybank saya menggunakan aplikasi M2U Di M2U itu kita bisa melakukan tabungan berjangka Kita bisa set misalnya mau tabung 1 tahun setiap bulan Itu bisa dilakukan di set di sana Misalnya kita mau beli rumah 300 juta Kita perlu DP mungkin 60 juta Kita bisa set 1 tahun kita mau kumulkan DP nya Kita set 5-6 juta setiap bulan Kita taruh di tabungan Supaya uangnya tidak terpakai kemana-mana Kadang-kadang kalau kita taruh di tabungan yang ada di ATM nya Atau biasa auto debit kartu kredit Itu tau-tau uangnya dipakai buat jajan Buat pergi, buat kemana Itu sih sebenarnya yang paling susah Untuk target itu dipakai yang paling penting Yang pertama niatnya dulu Yang paling susah itu niatnya Bangun niatnya dulu Konsistennya Kadang-kadang yang orang lupa itu bahwa Setiap kita dapat pemasukan Itu kita pengeluaran dulu semua kos Setelah itu di akhir bulan baru kita mulai nabung Itu sebenarnya yang salah banget Itu tidak boleh dilakukan Sebenarnya ketika kita ada pemasukan Hal yang pertama dilakukan adalah Sisikan dulu untuk investasi Untuk nabungnya dulu Baru selanjutnya kita pakai Baru buat pengeluaran Nah kalau saya lihat sekarang Yang paling susah itu sebenarnya ada 2 kan Mengatur lifestyle Itu yang paling berat Kadang-kadang kita kalau ke mall Pengennya ya ke restoran yang lebih mahal Atau kadang-kadang kita sebenarnya bisa Kalau di food court lebih murah Ataupun kita mau gadget terbaru Tapi kadang-kadang apakah perlu kita gadget terbaru Itu it depends dari pekerjaannya Kalau dilihat oke mungkin saya pakai gadget terbaru Tapi kan kebetulan saya memang pekerjaannya untuk digital banking Jadi memang kepake buat pekerjaan Kemudian yang kedua Dana darurat Kadang-kadang di tengah goal kita Kita udah siapin semuanya Tahu-tahu ada yang sakit Atau kita mendadak perlu keperluan mendadak apa Nah itu juga harus dipersiapkan juga Supaya untuk mencapai goals Itu dana daruratnya pun tetap ada Selain itu kita juga salah satunya siapkan asuransi Bisa, bisa banget Sebenarnya hal nomor satu yang harus dilakukan adalah tadi Investasi dulu Sisihkan untuk investasi dulu Baru kemudian baru pengeluaran Banyak aplikasi yang bisa dilakukan Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai Salah satunya kalau di Mybank Saya tadi pakai M2U Itu saya bisa banyak hal melakukan banyak hal Tadi tabungan berjangka Saya bisa melakukan penempatan deposito secara online Bunganya juga bagus Membeli produk-produk investasi Baik keksadana Mau pasar uang Mau fixed income Ataupun saham Itu banyak bisa dilakukan Memulai segala sesuatunya Sejak dini Sejak awal Itu akan sangat membantu Tadi kalau investasi di awal sudah dilakukan Otomatis dana yang pengeluarannya kita Juga sudah terbudget Beda kalau kita tadi di awal Budgetnya dulu dikeluarkan kosnya Baru kita investasi Jadi bagaimana kita mengontrol lifestyle Ya tadi nomor satu Investasinya dulu Tabung dulu Baru pengeluarannya Yang menurut saya Yang paling vital Yang paling susah deh Untuk generasi saat ini Rumah Rumah itu sebenarnya bukan sesuatu Yang kadang-kadang kita Oh baru bisa setelah umur 30 Saya tuh bisa kok punya rumah Sebelum umur 30 Bahkan ketika saya tadi nikah Muda Posisinya saya umur 24 tahun itu Sudah berkeputusan untuk nikah Dan posisinya sudah punya rumah Dengan tentunya Menata bagaimana kita bisa berinvestasi di awal Untuk uang muka rumahnya Banyak instrumen yang bisa dipakai Tadi tabungan, deposito Terutama tadi Leksadana dan investasi keuangan lainnya Terus bagaimana kita mengatur juga Untuk nanti KPRnya cicilannya Selain rumah Kita juga pasti dituntut Nanti istrinya Waduh minta mobil dah Minta mobil Terus habis itu anak-anaknya Sekolah Sekolah juga mungkin Anak-anak sekarang lihatnya Tidak hanya sekolah ya Banyak sekali ekstra kurikuler Di luar yang Banyak banget deh Dari minta robotik Minta Les Bahasa Inggris Lihat les ini itu Banyak kegiatan yang bisa dilakukan Juga liburan Liburan juga harus banyak Perencanaan keuangannya disitu Selain itu Kalau misalnya ya Kita lihat Mungkin generasi Milenial Beli rumah satu aja Susah banget Sebelum umur 30 Saya bisa melakukan Punya rumah beberapa Bahkan sebelum saya Umur 30 Jadi sebenarnya Hal itu bukan hal yang Susah untuk dilakukan Asal kita konsisten Betul sih Ada perubahan yang Shifting Itu sesuai dengan kebutuhan Dengan Jalan hidupnya kita Jadi Seiring dengan pertambahannya usia Tentunya Kita goalsnya itu Makin berbeda Kalau dulu mungkin rumah Nikah Mobil Saat ini kan sudah mulai Harus memikirkan Nanti kalau anak Misalnya mau sekolah di luar negeri Mau kuliah di luar negeri Berapa budgetnya Disitu kan akan lebih kompleks lagi Berarti saya harus Nyiapkan misalnya US dollar berapa Kalau dulu mungkin Masih investasinya dalam rupiah Berarti ke depan Sudah harus memikirkan Foreign currency Harus seperti apa Apa aja yang harus ditabung Dari sekarang Caranya pun pasti berbeda Kalau kemarin simple Hanya memakai Tabungan Deposito Dan instrumen keuangan standar Mungkin saat ini sudah Lebih main ke reksadana Produk investasi Mulai beli obligasi Instrumen keuangannya Sudah lebih kompleks Betul Jenis-jenis investasi itu Akan menentukan Goalsnya apa Investasi keuangannya Seperti apa Mungkin kalau yang jangka pendek Seperti cuma mau Liburan Saya pengen liburan ke Jepang Tahun depan Itu bisa menggunakan Tabungan berjangka Tapi kalau kita sudah bilang Misalnya Oke ini untuk Tabungan pendidikan anak Nanti mau kuliah di luar negeri Yang paling tepat Menurut saya sih Investasinya di reksadana Itu yang harus dilakukan Dan reksadana itu Tidak dilakukan Bukan seberapa besar Kita mulai menabung Investasi di reksadana Tapi seberapa cepat Kita memulai Makin kita mudah Start investasi di reksadana Itu makin besar nanti Hasilnya Investasinya di Ketika kita nanti Saat goalsnya itu Bawa kita Capai Paling berat itu Sebenarnya Jika ada hambatan Mendedak dana darurat Karena kalau lifestyle Sebenarnya kita tadi bisa Atasi dengan Investasi dulu Baru kita melakukan Pengeluaran Tapi kalau dana darurat Itu benar-benar Tidak sesuai ekspektasi kita Jadi mendadak Misalnya ada orang tua Sakit Orang tua mungkin Kita gak di cover asuransi Terus mendadak Kita harus Ikut cover Itu banyak hal-hal Seperti itu Yang kadang-kadang Kita harus Tepikan goalnya Bukan berarti Bahwa sesuatu yang Emergensi itu Tidak bisa kita cover Lebih baik juga Kalau kita sisihkan Dana kita Untuk melakukan cover Dengan produk-produk asuransi Terus terang Menurut saya Yang saya gak terlambat Itu adalah Investasi di reksadana Jadi saya baru start Mungkin setelah Nikah beberapa tahun Karena mungkin juga Batu itu belum pengetahuannya Belum banyak Tapi kalau saya lihat sekarang Di Instagram Di social media Banyak sekali Pengetahuan yang bisa kita dapat Tentang investasi reksadana Di bank juga banyak sekali Kalau datang aja ke bank Dari bank Nanti bisa banyak banget produk Bisa banyak opsinya Terus terang Saya terlambat di sana Mungkin saya juga start Di sekitar umur 27-28 Mungkin kalau orang lihat Ya belum telat Tapi menurut saya Sebenarnya Kalau saya start lebih awal Itu hasilnya akan berbeda sih Berbeda sekali Itu pesannya Buat Dito yang masih muda Nomor 1 harus tahu goalsnya dulu Tentukan goalsnya Mana yang jangka pendek Mana yang untuk goals tahun depan 2 tahun sampai 3 tahun ke depan Mana goals yang untuk di atas 5 tahun Kemudian dari situ bisa pilih Instrumen keuangan apa yang mau dipakai Untuk melakukan investasi Dan yang paling penting Sebenarnya nomor 1 adalah Jangan pernah melakukan pengeluaran dulu Mengikuti lifestyle Baru melakukan investasi Lakukan investasinya dulu Baru melakukan pengeluaran Itu yang paling penting Buat generasi muda saat ini Terima kasih telah menonton!